Welcome back to another perfume review with Tasha Farahsyaaah Liat aku beli sebanyak ini gak keliatan gak sih Tapi ini totalnya ada 30 parfum dan untuk kali ini khusus parfum supermarket aja guys Tiga sih overall semuanya under 100 ribu Ini ada yang 9 ribu Masa? Ada yang 9 ribu Tapi karena tadi aku kayak agak buru-buru gitu kan Jadi yang ini tuh emang udah ngelewatin seleksi udah kita cium semuanya Tadi gue sampe mabok tuh nyium parfum di supermarket Kita akan seleksi lebih calm lagi ya sekarang Dari 30 ini aku akan bener-bener pilih secara buta Nanti kalian akan lihat sih Jadi nanti akan diginiin sama Rian Aku akan cium yes or no for me gitu ya Dan ini bukan berarti harus wangi-wangi yang tipe aku doang Jadi kalo misalnya emang ada wangi vanilla ya kalo menurut aku vanilanya enak dan terasa mahal gitu ya aku akan iyain Jadi biar kalian tuh bisa banyak option gitu oke Nanti untuk yang parfum lokal aku akan lanjutin juga Karena aku masih nunggu beberapa yang belum dateng Cuman yang sekarang gak ada hubungan nih sama yang kemarin Ini belum tentu semuanya lokal Aku juga gak tau ini lokal atau enggak Yang penting ini ada di supermarket Oke Tes pertama antara iya atau tidak dan kita kasih skor dulu Blind test Enak sih jujur enak Mengingat harganya juga ini semuanya under 100 ribu Ini enak Ini gue kasih nilai 8 deh 8 Ini adalah Evangeline Violet Mask Wanginya tuh kayak berkelas gitu loh Terus emang iya ada maskinya Tapi maskinya tuh kayak masih ada sweet Sama kayak Sweetnya tuh sweet yang gak Spice nya juga Jadi ini nilainya 8 ya Lanjut Ini wanginya Ada vanilanya Tapi vanilanya juga enak Kayak pantasnya ini wangi-wangi di pantai juga gitu loh Tapi creamy Barusan wanginya kerasa sekarang agak berkurang banget nih Ini lembut Creamy Ini unisex Vanila-ish Nilainya dari gue Aduh ini Kayaknya nilainya 8,2 deh 8,2 Apa nih? Ini adalah parfum Ini lucu banget sih packagingnya Ini namanya Vanila Dream Moisturizing Body Miss Oh ya ini menarik banget Jadi dia ada aloe veranya Moisturizing Body Miss Terus packagingnya juga lucu Ini kita beli di Watson Merknya Eloy Coco Vanila Dream Oke Lanjut Oke ini wanginya juga musky ya Ini agak kearap-arapan sih baunya Kayak Arabian Mask gitu loh Tapi gue emang agak kurang suka wangi mask kayak gini sih Jujur Tapi ini enak Cuman yaudah oke Jadi ini gue kasih nilai Terlalu musky Kayaknya ini 7,5 deh Ini nilainya 7,5 Marina Secret Paradise Hair and Body Miss Oke Jadi dia tuh anti-bacterial spray gitu loh Tapi ini wanginya wangi bayi Ya aku kasih tau aja Karena kemarin banyak yang minta aku nge-review parfum bayi juga Oh banyak yang bilang Marina yang tadi dari body shop yang white mask Jadi udah kita bisa simpulkan emang dia wanginya maski dan wangi bayi ya guys Oke lanjut Oh ini enak baunya Floral woody gitu Gue bisa pake ini Kalau ada orang ngasih gue parfum ini Mungkin gue akan pake parfum ini Ini gue akan sering pake Maksudnya kayak bisa jadi 2x atau 3x seminggu gitu Ini gue kasih nilai 8,5 deh Ini emang gila sih Ini millions of love Tadi pas lagi disana gue tuh ngeliatnya kayak Ini pasti maksudnya kayak pakoraban yang 1 million deh Dan ternyata emang bener wanginya mirip Insert packaging pakoraban yang 1 million Ceritanya itu gak sih? Jadi baunya tuh kayak Kayak ada bau-bau cigar gitu Bener-bener kayak pakoraban Kayak wangi floral Tapi woody Ada sweetnya juga Tapi wangi kayak spice juga Semoga lo awet ya wanginya Lanjut Oke ini manis banget Jujur Manis! Ini banyak cewek yang suka bau kayak gini Tapi aku gak suka wangi yang semanis ini Tapi cewek banyak yang suka Jadi kalo kalian cari yang wanginya manis Fruity floral ya Wanginya fruity floral Ini bukan manis yang kayak permen-permen gitu Bukan tapi manis Feminim sweet Kalian akan suka ini Cuman aku gak suka Jadi aku kasih nilai Apa ini? Sagittarius dari Evangeline Yang Sagittarius WANIS Kalo kalian bintangnya Sagittarius Bisa gini Oke? Lanjut 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 Ini lebih WANIS Tapi balik lagi Memang aku tuh gak bisa Aku gak suka wangi manis Tapi ini aku kasih tau aja ke kalian Ini wanginya manis Kayak agak ada bau timunnya juga Sebenernya agak mirip sama yang tadi Dijan-janin nih tipe-tipe wangi yang sama Ini nilainya dari aku juga 7 Fresh & Natural Hijab Refresh Midnight Secret Ini wanginya manis banget Agak-agak kayak cucumber Kok bisa gue nyum agak cucumber? Padahal tadi kayaknya di supermarket gue nyum ini kayak agak wuu gitu Ternyata disini Setelah aku menjernihkan pikiran Ini wanginya manis banget Mungkin kalo kalian suka wangi manis Kalian bisa pake itu Lanjut Wuu ini wangi apa ini? Ini unik sih baunya Ini berani sih baunya Untuk ukuran kayak dijual di supermarket gitu Kan biasanya nyarinya yang market yang easy to smell gitu ya Aku suka sih Karena baunya unik Ini pasti nanti dry down yang lebih enak dibanding sekarang Karena ini baunya pahit banget Pahit manis gitu Jujur aku penasaran banget sama nanti ini dry downnya kayak gimana Untuk sekarang kalo menurut aku ini baunya kayak Kalo kalian misalnya ngebakar gula Kan jadinya pahit ya Agak pahit gitu kan manisnya Nah dia tuh ada pahitnya gitu Ada bau rempahnya juga Tapi masih manis Dan untuk sekarang aku belum suka Tapi aku kalo kayak ada feeling Dia semakin lama akan semakin enak baunya Dan ini wanginya gak masaran menurut aku Apa nih parfum? Oh si ini Bener gula dibakar Karena dia oriental vanilla guys Ternyata It's La Roche La Belle Vie Ini tadi pas aku nyium juga kayak Wih gila lu berani banget baunya kayak gini Ini vanilla kalo kayak gini keren sih gitu Dan ini ternyata malah body splash loh Untuk ukuran body splash menurut aku unik banget baunya Dan aku yakin nanti makin lama makin enak Karena dia wanginya berani banget Gue kasih nilai 8,2 deh Karena kita belum tau nantinya akan makin enak atau gak baunya Tapi lo keren Gue taro itu nanti di kamar mandi gue Kalo buat kayak lagi gak mau pake parfum mahal Tapi mau bau gue tetep keren gitu Gue pake itu Lanjut Ini sweetnya juga Apa namanya Floral fruity sweet Yang ada kayak vanillanya juga sih Tapi bukan yang kayak kalian bayangkan ya Aku yakin kalo kalian ngebayangin vanilla Langsung ada satu bau yang kalian pikirkan Itu bukan itu yang aku maksud Hah tapi ngomong apa sih Tapi kalian ngerti kan Jujur ini wangi yang memang aku paling gak cocok Dari dulu aku paling gak bisa wangi-wangi kayak gini Tapi aku kasih tau aja Ini salah satu parfum yang super sweet banget Mungkin di luar sana tuh pasti akan ada orang-orang yang suka bau kayak gini Bener-bener fruity Fruuity Vanilla manis Manis Gimana yang ngejelasinnya bener-bener Manis Gak gonjrek manisnya Gue kasih nilai ini 6,9 Oke ini terlihatnya dari vitalis Memang aku udah pernah nge-review ini Dan aku bilang ini kalo kalian suka wangi yang manis Jadi ada dua ya Yang satu lagi warna ungu Yang warna ungu Yang warna ungu juga manis banget Cuman ini awet loh Ini awet Dan apa namanya Packagingnya kayak gini Gila Cantik banget Manis ini super feminim baunya Bukan selera aku Tapi aku pasti aja Kalo kalian nyari yang manis ini kalian bisa coba Lanjut lanjut Ini kayak ada bau kardamonnya tau gak sih Ini juga mengingatkan gue sama suatu tempat deh Gue suka baunya Kayak bau kardamon Kalian bau kardamon kan Apa sih bahasa Indonesia kardamon Kapulaga Ada bau kapulaganya Ada wangi butnya Tapi overall memang manis juga gitu Tapi gak yang kayak nyelekit Engga sih gak manis sih hitungannya Embry gitu loh Enak kalo ini baunya Kayak bukan yang gampang ditemukan Bukan tipikal parfum yang kayak Orang gak bakal tau lo pake harga Parfum di bawah 100 ribu Pake ini Gue suka ini Ini gue kasih nilai 8,2 Walaupun ini bukan tipikal wangi gue Tapi kalo misalnya gue nyium orang baunya kayak gini Kayak dia tau apa yang dia mau gitu loh wanginya Dia mencari emang wangi ini gitu Karena wanginya kayak agak pais yang kardamon Tapi sweet juga Gue suka ini Ini dia lagi nih Si brand yang ini lagi guys Ini juga 30 ribu doang Ini namanya I Miss You Love Collection Ini wanginya mewah Guys Gue juga mau semprot Ini kayak cewek arak Gue sering banget cipika-cipika sama orang Baunya kayak gini Gue suka Ini gue kalo dikasih kayak Mungkin gue pas awal kayak Bukan selera gue Tapi lama-lama gue iseng Gue pake terus Terus gue yakin kalo gue pake Orang banyak yang nanya gue pake baunya apa Oke lanjut Hmm Vanilla Hmm Magnolia Creamy calming gitu baunya Gue suka ini Ini gue pake malem-malem Abis mandi malem Tuh gue liburan di hotel Malem-malem Kayak ada api unggun Tapi bukan bau api unggun ya sih Gue iseng aja gue pengen wangi kayak gini Karena gue mau tidur gitu Terus nanti wanginya kayak sampe pagi Nempel di bed cover Santai Wanginya santai Tapi enak gitu Terus wanginya gak pasaran juga Ada agak creamy-creamy vanilla juga Tapi kayak gue gak tau Gue ngebayangin langsung gue lagi tidur di kamar hotel Terus lampunya warna kuning Terus malem-malem gitu Lagi kemah Terus gue udah cape banget nih ketemu semua orang Terus kan gue di kamar sendiri Gue kunci kamar Gue mandi tuh gue semprotin ini kayak Gue ngebayanginnya ini bentuknya tuh kayak body spray gitu loh Body mist gitu ya Bukan perfume Terus baunya kayak gini Ini juga kalo misalnya gue cari body mist Ini akan gue pake Ini gue kasih nilai 8,5 Karena sampe bisa cerita panjang banget ini Ngarang bebasnya Siapa dia? Dia lagi Siapa nih? Wild Ginger Champagne Kayaknya nama brandnya champagne Dan gue tadi bilang kan Kalo ini bukan perfume Tapi body spray Gue ngebayanginnya Dan ternyata dia beneran body spray doang Keren deh gue Lanjut Hmm Hmm First impression Newm ini Kesannya tuh kayak terjangkau Ngerti gak? Kayak ini pasti harganya terjangkau Itu first impression aku Terus wanginya tuh lebih ke arah yang kayak manis Tapi gak berkesan Maksudnya kayak gue gak ada cerita gitu dong Dengan Newm bau ini Agak-agak bakarat inspired Dibilang mirip bakarat Enggak Gitu Gak mirip bakarat sih Kalo anak gue yang bau kayak gini gue suka Tapi bukan bau bayi ya Ini bukan bau white mask bayi gitu Bukan Tapi kayaknya lucu aja baunya Kayak anak kecil Kan anak kecil kan lucu tuh Terus baunya kayak gini Tambah lucu deh Soalnya dia manis Tapi bukan yang Wah tuh gitu bukan Manisnya seger Kayak anak kecil abis mandi Terus wangi deh Ya ampun udah lucu Wangi lagi Gitu Ini gue kasih nilai 7 Cuman karena gue Mau kasih ini ke ayang Karena menurut gue Ayang lucu aja Kalo baunya kayak gini Oke ini adalah evangeline yang pink mask Ini enak Karena mask kali ya Makanya jadi kayak Ada maskinya bau anak gitu Ngerti gak sih Ini fix Gue kasih buat ayang Karena gue ngebayarinnya ayang Tambah gemes kalo baunya kayak gini Lanjut Wanginya kayak anggur Wangi apa kayak Kalo misalnya kalian makan Es krim Yang rasa anggur gitu Es anggur gitu ya Wangi anggur banget sih jujur Itu aja sih dari gue Ini nilainya Enggak sih Ini 6,9 Manis banget Bukan selera aku Apa ini Marina Fresh Sparkle Oke lanjut Ini enak Wanginya manis Tapi bukan yang mahteh banget Ada segernya juga Gitu Fresh Not my type Tapi gak yang bikin pusing juga Gitu loh baunya Tapi gak selangsung bikin pusing Kayak yang manis pada Umumnya aku sebutkan dari tadi ya Oh Ini juga 6,9an Fresh Summer Garden Party Oke Oke lanjut Ini enak Ini enak Kok gue inget nyokap gue ya Nyem bawah ini Vintage banget baunya Enak Apa kayak brings back memory gitu loh Baunya Kayak inget nyokap gue Tapi kayak nyokap gue jaman muda Gue ngebayanginnya baunya kayak gini Padahal gue gak pernah nyem Nyokap gue jaman muda sih Tapi gue suka Ini gue kasih nilain 8,3 deh For reminding me of my mother Super cute Body splash Ini dari Leverage Nice Nice smell Lanjut Another Nothingspecial.co.id deh Oh 6,9 Sorry Padahal tadi kayak enak ya Yang ini Tapi emang real estate tuh yang paling enak ini Iya Yang paling enak ini Menurut aku ya Iya apalah Tadi kan gue cim tiga-tiganya Buktinya gue ambil ini doang Gue kurang cocok low nya Terlalu manis Another Lanjut Nice I love it Reminds me of Ambar Janma Jujur Wah gue suka Hmm Suka banget Tadi nilai tertinggi berapa? 8,5 Iya ini juga 8,5 Ini gue pake sekarang Besok hari ini Ini lagi mood gue banget Gue suka banget lagi Suka banget bau kayak gini Wanginya berani Berani Citrus Woody Spice Dan gue yakin tipe wangi yang makin kesana makin enak Dry down nya Kalau dia ada dry down nya ya Kita cek Semoga lo awet ya Karena gue suka banget bau lo Siapa dia? Kamu lagi Kamu siapa sih? One Wish Moisturizing Body Mist Ini dia tuh yang tadi aku bilang Jadi body mist tapi ada aloe vera nya Dari Eloi Coco ya Rue Comban Paris Ini kayak brand luar deh guys Jadi sih Ya kan? Ngerti kan maksud gue Gue suka I like it Siapa nih Eloi Coco? Keren deh lo Ini juga distributor nya ini loh Ini semua yang nilai tertinggi loh Yang gue kasih Eloi Coco ini Dan gue kasih tau juga ya tau lo Ini juga Eloi Coco distributor nya Yang dari tadi nilai tinggi semua Kita selidiki ya baik-baik Eloi Coco I'm watching you Oke lanjut Hmm aku juga suka ini Ini lebih ke cowok sih Ini cowok kalian nih Bisa nih dibeliin ini Wuh Keren kalo bulunya Ini maskulin sih guys Ini maskulin ya Dulu gue ada nih fase yang gue suka banget wangi yang cowok banget kayak gini Cuman kalo sekarang udah ga terlalu suka wangi yang cowok banget Tapi ini enak Ini aku kasih nilai 8,2 Karena ini buat cowok kalian sih beliin Atau kalo kalian cowok Cowok banyak banget yang minta loh Ini lebih ke arah for men Apa ini? Oh emang wangi cek dong Parfum laki Nih Oh The Tolle dari Western Ini bau cowok Lanjut Oke dari tadi aku banyak banget yang kayak manis-manis dan langsung say no Kalo menurut aku yang ini manis tapi not bad Ini enak baunya gitu Mungkin suatu saat nanti mungkin kalo aku suka parfum manis Mungkin aku bisa mulai menggunakan parfum yang kayak gini Tapi untuk sekarang memang aku belum terlalu suka parfum yang manis Tapi ini enak Ini kayak ada wangi bunga apa gitu Suatu bunga tapi bukan yang kayak terlalu pasaran juga sih Ini enak sih Ini boleh lah Ini 7,8 nilainya Christian Jornald Blue Kok malah bau parfum cowok ya gue bilang parfum cewek Mungkin karena itu ya jadinya gue suka Karena parfum manis tapi masih parfum cowok sebenernya Kayak bau old spice deodorant Guys aku sambil makan bahasa waci ya Oke next Kok bau bahasa waci ya Iya Itu neutralisir Neutralisir Oke lanjut Hmm oke Gak terlalu overpowering ya baunya Baunya lembut aja Ini juga another tipikal wangi perfume yang sweet aja gitu sih Tapi paling lembut dia 7,5 Grip Creme cotton Oh mungkin karena cotton ya jadinya gak terlalu overpowering Mungkin dia emang harus yang kayak apa emang tipe wangi yang ringan-ringan gitu Lanjut Perfum cowok enak Gue berasal lagi di Pacific Place Kayak ke store Hermes gitu Atau Gucci terus ada yang nyambut Welcome kak Nah tuh yang jaganya baunya kayak gini Kayak bau store tempat belanja barang luxury gitu Gue kasihin lagi berapa ya? 7,9 deh Ini adalah Morris Lifestyle Edition Perfume Ya kayak masuk ke toko Ini cowoknya lucu deh Kayak masuk ke Pacific Place gitu Kayak ke toko Hermes gitu Ya kan kayak ke toko Hermes Terus mas-masnya baunya kayak gitu gitu Dalam tofnya kayak gini Lanjut Enak Baunya enak Nice Nice smell Ada keunikan juga disini Gapasaran Bau floral Ada sunting woodynya juga Ini gue mungkin bisa pake kalo ada Kalo gue kepepet nih Aduh gak bawa parfum lagi Terus ada yang bawa parfum ini Gue pasti akan kayak Gue pake gitu Enak Makin lama makin enak lagi 8,2 Lo lagi lo lagi Kenapa sih? Champagne lagi Ini yang true passion Ini pokoknya body mist ya Jadi agak susah kayak Gak penjelasan base notes-nya apa Top notes-nya apa gitu Pokoknya ini body mist gitu Wanginya enak Something unique Bukan yang pasaran Gak yang tipikal Manis doang gitu Dan aku bisa pake Aku beneran suka Lanjut Bahasa waci lagi Enak 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 Cuka Aku suka Manis Creamy Spicy Budi creamy Strong Gak pasaran Gak ada kecium bau Kayak annoying gitu ya Gak annoying sama sekali Kesan apa kalo kita Mau bilang ini parfum mahal Orang percaya Jujur ini creamy Creamy dan warm Wanginya tuh anget Lebih ke arah anget Panas gitu Bukan kayak wangi yang seger Dingin gitu bukan Misalnya lo kasih gue kayak gini Terus gue bilang ini harganya 6 juta Mungkin gue percaya Gitu Karena baunya something unique Avan setengah juga deh Lodi Red Velvet Moisturizing body mist With Aloe Vera lagi Aloe coco I'm watching you Again and again and again Lanjut lanjut Nice Baunya juga ini klasik Powdery Baunya mengingatkan gue sama Momen gue jaman kecil gitu Baunya juga ini agak-agak mengingatkan sama Kayak barang-barang nyokap gue yang jaman dulu Kayak waktu gue ke sekolah bumi Kalo misalnya gue buka Jaman dulu kan masih ada tuh ya lemari baju-baju nyokap gue Nah baunya tuh kayak gini Kayak brings back old memory gitu Tapi lebih ke emang ke powdery gitu baunya Baunya kayak vintage powdery gitu Agak-agak mirip Red Doors-nya Elizabeth Arden Karena mama dari dulu tuh pakenya Farfumnya Red Doors Elizabeth Arden terus Jadi kayak kalo ada bau yang mirip itu tuh aku langsung inget mama 8,2 deh Oh Siapa nih Cigar Loss Oh Jadi dia bau ala-ala cigar gitu mungkin ya Nih cigar loss guys Oke Ini juga enak Agak menusuk sedikit Tenang-tenang Fruity Fresh Awesome gitu Citrus Lama-lama makin enak loh Oh iya kita tunggu dulu ya Lama-lama makin ilang tuh yang apa yang Menggangunya tuh ilang gitu Gak pasaran juga nih baunya Ini kayaknya 8 deh milanya 8 Dari gue Oh Dia lagi nih Love in Rose Love in Rose Ini harganya cuma 35 ribu wanginya gak pasaran Lanjut Bahas waci lagi Wow So sweet Tapi enak lama-lama Ayang Eh lama-lama makin enak 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 Citrus Citrus sweet Agak woody juga Ayang Ayang Tuh kan bener ayang suka yang itu guys Yang aku pilihin buat ayang tadi Oke ini nilainya 8,2 Morris lagi Morris lifestyle adventure Dia wanginya Citrus sweet Greenish gitu wanginya Enak 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 Makin lama makin enak Lanjut Hmm Awesome Manis Typical Ya tujuh setengah lah Evangeline Lumas Boleh nih sekali-kali ayang pake wangi kayak gini Mungkin kalo di anak kecil jadinya mah bagus ya Mami Terakhir guys Wiu Endul Ini enak ini Ini gak pasaran juga Gak pasaran Gak kesannya kayak Ketebak banget pake body mist gitu Gak Ya another niche perfume smell Kayak bau di store-store nya Kayak bau di hotel di Perancis Enak 8,5 Yang ini lagi ternyata yang nilainya tinggi Dari brand ini Sumpah ya Eloi Coco call me ya Eloi Coco Jadikan aku BA Karena semua parfumnya gue bilang enak Dan nilainya tinggi semua Oke sekarang ini udah semuanya aku cium Dan udah semuanya aku kasih skor Kita tungguin dulu dari yang tadi kita lihat ya skornya yang paling tinggi siapa aja Atau kita lihat yang mana yang paling long lasting Oke guys jadi ini udah sekitar berapa ya? Ya satu setengah sampai dua jam berlalu Dan aku udah nunggu ini ya Karena longevity nya gak bakal sepanjang kayak udah perfume yang biasa kita gunakan gitu ya Jadi aku tunggu sampai dua jam aja Dan sekarang kita akan lihat Mana yang paling long lasting Karena ini yang udah jadi dua belas besar nih gitu Ini masih wangi Masih tercium Dan wanginya juga enak ya Si super cute liver rich ini Ini yang millions of love Masih ada tapi udah tipis banget Jadi kita kasih ke kategori tipis Ini yang vanilla dream Udah gak kecium sama sekali Ini si wild ginger Hmm masih tercium dengan indah Si I miss you Wow masih sangat tercium Wow ini yang paling tertinggi ya Ini emang yang paling favorit aku guys One wish Dan dia tidak mengecewakan Wanginya masih sangat tercium Morris Masih tercium dan malah makin enak baunya True passion yang champagne ini Tipis Udah tipis banget keciumnya Oriental vanilla Masih oriental vanilla gitu Gak berubah sama sekali Red velvet Tipis Udah masih kecium Tapi tipis Midnight blue Yang lainnya udah gak ada yang bisa nyum Tapi aku masih bisa nyum Berarti kesimpulannya udah tipis Dan yang terakhir ini si cigar loss Tipis juga Oke Jadi kita udah punya The most long lasting With the good smelling Dan sudah ada 6 pemenang Udah cukup ya Kita punya top six Yeay Yang paling aku rekomendasiin adalah Si One Wish Moisturizing Body Mist Pertama Wanginya enak banget Selerak banget Aku suka banget Beb ini harganya 35 ribu Packagingnya kayak gini Cium bauunya kayak apa Gila ya Enak banget ya Itu juara satu aku Guys Jadi aku udah nemuin ya Juara satu Dan ini sudah Ahmad approve juga Penting ya Si pake parfum banget Ahmad One Wish dari Eloi Coco Yang Temptation Ini dia ada instagramnya Eloi Coco Official By the way Eloi Coco call me ya Karena semua parfum Eloi Coco Aku kasih nilai tinggi-tinggi banget Dan semuanya jadi favorit aku Terus ini yang lucunya Dia ada aloe veranya Walaupun ya sebenernya Kayak gak tau juga sih Hydrating atau gimana Yang jelas Lo enak banget One Wish Yang tertinggi Lalu kita lanjutkan dengan yang ini Yang kedua favorit aku Si Wild Ginger Jujur ini akan aku taruh di kamer mandi aku sih Suka banget gue Gue suka banget Si Wild Ginger ini Ini wanginya kayak Malem after shower gitu Gue kebayang banget Gue malem ini akan pake ini Gue kasih aja ke lo semua ya Juara tiga kayaknya si I Miss You ya jadinya Ini I Miss You Love Collection 35 ribu saja Ini juara tiga aku Ini juga wanginya enak Andulita Babanero Terus juara keempat Sebenernya gue tuh Sebenernya Oriental Vanilla ini tuh enak Tapi aku gak berani ngerekomendasiin Ngerti gak sih? Maksudnya ini bukan wangi yang banyak orang akan suka Wanginya ini terlalu berani gitu Tapi gue suka Gue jujur gue suka Wanginya terlalu berani tapi Coba sium deh Gue sebagai pecinta Vanilla enak Enak Juara empatnya adalah Morris Karena ini Uniknya adalah Dia makin lama makin enak Dry downnya makin enak Makin lama makin enak Jujur pas awal Aku gak nyangka bakal seenak itu Tapi ternyata dry downnya malah lebih enak Dan lumayan awet baunya Ini yang juara lima Oriental Vanilla yang juara enam Yeayy Nah Itu kan berdasarkan keawetan Tapi kalo kalian nanya ke aku pribadi Mana sih yang akan aku simpen Satu Dua Terus sebenernya gue lebih suka yang ini Yang Millions of Love Tapi ternyata untuk keawetannya dia kurang awet Ya satu lagi tuh sebenernya aku suka banget juga Ada yang Red Velvet Tapi kalo untuk dari lomba keawetan Dia agak kalah baunya Enak loh yang ini yang Red Velvet juga enak loh Sumpah guys Tapi aku gak tau kenapa tadi di kertas dia gak awet wanginya Jadi ini lah Empat ya Cukup kayaknya Empat yang akan aku simpan Ini yang aku simpan dan memang yang paling long lasting Ini yang aku akan simpan Komen di bawah kalo ada parfum yang belum aku cobain ya Banyak banget yang request Pucel Tapi ternyata tadi tuh kita gak nemuin Pucel Mungkin ada parfum-parfum lain yang harus aku coba Kalian bisa komen di bawah Oke temen-temen Kita ketemu lagi dalam review parfum supermarket selanjutnya Yaaay